Kamu fetis apa? Senin siang, Satuan Risersa Kriminal Polresta Malang Kota menyampaikan rilis hasil sementara penyelidikan kasus fetis mukena yang berkedok foto pemotretan pada sejumlah model di Kota Malang beberapa waktu lalu. Sembari menghadirkan pelaku fetis mukena, DA, dan seorang psikolog, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudharyambodo menyampaikan bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan dan kajian dengan ahli bahasa maupun dari Kominfo. Hasilnya belum ditemukan unsur pidana dalam kasus fetis mukena. Tinton menyampaikan karena hasil kajian menyebut unggahan yang dilakukan pelaku DA bukan termasuk dalam kategori tindakan asusila maupun melanggar undang-undang ITE. Sementara sampai detik ini kami hasil dari koordinasi kita belum menemukan tindak pidananya karena mungkin rekan-rekan juga ketahui semua apa yang menjadi dalam undang-undang ITE jelas untuk unsur asusilanya menurut par ahli dari Kominfo juga mengatakan seperti itu ahli bahasa juga dimatikan seperti itu kita masih belum menemukan unsur pidana-nya tetapi kita akan coba mendalami lagi karena menentukan suatu unsur pidana itu perlu pendalaman dan perlu fakta-fakta yang jelas terkait bahwa tersebut. Sementara itu, psikolog klinis yang dihadirkan dalam rilis kasus Sayekti Pribadi Ningtias menyampaikan hasil pemeriksaan klinis menyebut bahwa pelaku mengidap gangguan fetisisme mukena yang dihadapnya sejak usia 10 tahun pelaku pernah berkonsultasi dengan psikolog namun tidak dilakukan intens sehingga pelaku belum mampu menahan dirinya untuk berhenti melakukan fetis Sayekti menyampaikan pelaku perlu melakukan terapi dan intervensi psikolog secara mendalam, kontinu, dan dalam waktu yang panjang Menurut standar kami dalam psikologi klinis bahwa untuk menyebutkan sesuatu itu masuk dalam kategori gangguan atau bukan itu ada kriteria sekurang-kurangnya dilakukan 6 bulan intens terhadap satu objek Nah, sodara DA ini sangat lebih dari 6 bulan karena mulai dari kelas 4 SD yang kurang lebih sekitar usia 10 tahun sampai hari ini Pelaku fetis mukena DA kemudian menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya pada model yang telah menjadi korbannya Ia juga mengaku siap jika kelainan psikologisnya berujung pada tindakan hukum Dan saya meminta maaf secara pribadi kepada warga malang raya khususnya para model yang fotonya telah saya posting di akun Twitter HP mukena tanpa ada maksud dan tujuan apapun karena saya tertarik atau suka kepada mukenanya tersebut dan saya secara pribadi juga bersedia apabila tidak akan saya tersebut melanggar hukum maka akan diproses secara hukum dengan hukum yang berlaku saat ini Meski belum menemukan unsur pidana namun polisi masih melanjutkan pendalaman dan penyelidikan kasus meski juga ada kemungkinan kasus dihentikan Tim Liputan Kompas TV Malang Jawa Timur maksudnya Terima kasih.